Hai friend, jumpa lagi bersama saya Jojo, leader Smartfren Community Cilacap Kali ini saya berada di sebuah kelenteng yang ada di pusat kota Cilacap Namanya adalah Kelenteng Lam Chengkyo Kelenteng ini sudah berusia cukup tua karena sudah ada sejak abad 18 Nah, cerita selengkapnya, ikuti terus video ini di channel Youtubenya Smartfren Community Bersama saya Jojo, dari Smartfren Community Cilacap Kelenteng Lam Chengkyo Kelenteng Lam Chengkyo adalah salah satu bangunan yang bersejarah Yang masih ada sampai sekarang ini di pusat kota Cilacap Tepatnya di Jalan L.M. Martadinata Kelenteng Lam Chengkyo dibangun abad ke-18 Oleh sekumpulan orang Tionghoa yang tinggal di Cilacap saat itu Sebagai sarana tempat ibadah Ini dibuktikan dengan sebuah peninggalan joli Yaitu tempat menyerupai tandu untuk meletakkan patung seorang suci atau dewa Joli ini bertuliskan tahun 1899 Jika joli tersebut dibuat pada tahun 1899 Maka keberadaan kelenteng dipastikan lebih tua Sebab joli dibuat setelah kelenteng itu berdiri Tepatnya pada tahun 1887 Nama kelenteng Lam Chengkyo mempunyai arti yang baik Dan harapannya kelenteng ini berfungsi sesuai namanya Lam berarti selatan Cheng berarti bersih atau suci Dan Tiong berarti istana Lam Chengkyo bisa diartikan sebagai istana selatan yang bersih atau suci Sesuai dengan namanya Memang kelenteng ini pun menghadap ke arah selatan Tujuan dan harapan keberadaan kelenteng ini Adalah sebagai penangkal segala sesuatu yang kotor dan jahat Sesuatu yang kotor bisa berarti orang-orang jahat Kejadian alam yang merusak atau tsunami Ataupun roh dan kuasa jahat Dengan demikian Keberadaan kelenteng Lam Chengkyo ini Ingin menyingkirkan atau melawan segala kekuatan-kekuatan yang kotor Jahat dan merusak kehidupan Dalam kepercayaan umat kelenteng Ketika umat hendak berdoa di kelenteng Hal pertama yang dilakukan adalah mempersiapkan sarana doa Di antaranya hiu Atau dupa atau kemenyan yang berbentuk stik atau lidi Juga air putih dan persembahan Yang biasanya berupa buah, minyak goreng, dan lainnya Sarana doa tersebut bisa disiapkan dari rumah Atau bisa dibeli di kelenteng Setiap orang yang mau membeli Atau mengambil sarana doa yang diinginkan Dan membayar sendiri di kotak yang telah disiapkan Jadi Tidak ada orang yang menjaga barang-barang tersebut Dalam hal ini Kejujuran diri menjadi kunci pokok Setelah umat mempersiapkan sarana doa Kemudian umat menuju ke altar tikong Yaitu altar yang dipuntukkan untuk menyembah Tuhan yang maesah Tikong atau Tuhan yang maesah dipercaya sebagai dewa segala dewa Atau dewa yang maesah Ritual dilanjutkan oleh umat dengan menuju ruang doa Menurut kebutuhan mereka masing-masing Ada tiga ruang doa di belakang altar tikong Masing-masing dengan nuansa khas Yang menunjukkan keberadaan tiga ajaran agama Yang ada di kelenteng Yaitu Taoisme, Koumucu, dan Buddha Itu sebabnya Kelenteng juga disebut sebagai tempat ibadah tridharma Dimana tiga ajaran agama menyatu di kelenteng Setiap kelenteng pasti ada yang disebut sebagai dewa tuan rumah Di kelenteng Lam Chengkyo Ciracap Yang menjadi dewa tuan rumah adalah Hyantian Xiangti Yang dipercaya sebagai dewa laut Yang memberikan pertolongan kepada manusia Yang hidupnya berhubungan dengan laut Umat yang berdoa Memohon pertolongan kepada para dewa Biasanya menanyakan tentang pergumulan dan keberuntungan hidupnya Misalnya tentang kesehatan Jodoh, pekerjaan, dan keluarga Oke teman-teman, itu tadi jalan-jalan kita di kelenteng Lam Chengkyo Banyak cerita menarik yang ada disini Ya, ikuti terus video-video yang ada di Smart Fan Community Dan jangan lupa, pakai terus Smart Fan-nya Karena sekarang ini sudah ada Smart Fan Gokil Max Kuota Sultan, harga teman Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya